Per 7 Oktober kemarin Aku save semua video di satu playlist Aku berazam Kalau aku lupa, aku akan lonton lagi Aku akan lonton lagi 2024 Gak boleh sama lagi Terus ada satu sih yang agak Mengganjel ya, sekarang ini kan Dari gencat senjata ini kan ada banyak orang-orang Yang lebih banyak lagi ngomong Dan gak enak banget, apa yang mereka bilang Hamas itu Syiah Dan mereka ngasih bukti ini, buktinya dia pernah Ngobrol sama presiden Ayatullah Khomeini Lalu kemudian dengan petinggi-petinggi Iran Dan segala macam, nah sedangkan kita Ngerti persis ya, bahwasannya urusan itu Jauh banget gitu maksudnya Dengan Syiah, dengan Hamas Ataupun dengan Palestina Tapi memang faktanya kan ada yang begitu-gitu Nah kira-kira gimana nih Kalau Antum sebagai orang sana Yang jelas lebih tahu daripada kita Tolong kasih pencerahan Sebetulnya ada yang lebih ekstrim ya Tuduhannya Jadi di Gaza ini ada sebuah gerakan Namanya jihad islami Yang memang hubungan dengan Iran itu Lebih kuat banget dibanding Hamas Jadi bahkan dikatakan ini itu Gerakan Syiah di Gaza Ada yang bilang gitu 2012 Ada rombongan kemanusiaan masuk ke Gaza Di antaranya ada salah seorang Wartawan muda Dari Hidayatullah Namanya Surya Farizal Dia juga Oh iya Aku pernah ketemu Dia juga yang sempat jadi korban di Mafi Marmara Datang dia ke Gaza Dia nanya ke saya Hei Sin Bener gak sih jihad islami itu Syiah Karena dia bantuannya dari Iran semua gitu Saya bisa saja menjawab dengan Farizal ya kan Tapi saya bilang apa Oke Yuk kita main bola Saya bilang Saya akan arrange Pertemuan antara NT Dengan juru bicara jihad islami langsung Main bola gak? Enggak Akhirnya Saya bawa tuh Udah gak kepada juru bicara nya Namanya Khalid Al-Batesh Saya kan seorang jurnalisa Jadi saya punya banyak Oh apa Kenalan Silahkan Ngobrol lah Saya akan terjemahkan Nah nanya lah si Mas Surya ini Dia bilang Bener gak kalian tuh Syiah Untuk poin Karena kalian kan Kayaknya Mesra banget dengan Iran Dan bantuan kalian tuh Bener-bener Masif banget dari Iran Jawaban dia Pertama tegas Bahwa kami ini Salusun wal jemaah Kedua Masyarakat kami Syafi'i Karena kan Imam Syafi'i juga Kan akhir di Gaza Ya Ascolan Di Gaza Di Gaza Saya pernah mengurangi Imam Syafi'i itu Di Gaza Nah Kemudian dia mengatakan Kalau perkara Kami menerima bantuan dari Iran Jangankan Orang-orang si Orang musyrik pun Kalau mau kirim senjata Kita terima Karena ini kondisinya Lagi begini Iya Kita bukan dalam kondisi Milih-milih Bantuan Oh ini orang Aku gak mau dari kamu Ini aja deh Ini aja deh Gak bisa Siapun yang mau bantu kita Kita akan rangkul Sebaliknya Sesunah apapun Orang itu mengaku Iya Se-se-se-se Se-se-se hitam Atau jirat-jiratnya Kebanyakan sujud Kalau dia tidak mau Bantu kita Kita gak akan Memisi-misi Ayo dong Bantu kita Enggak Langsung ulti ya Iya Jadi Apa disini Perkeranya adalah Dia mau bantu kita Apa enggak Itu aja Iya betul Tapi masalah akhirnya Itu garis merah Itu gak bisa kita Gak bisa kita Tolerir Bantuan oke Bukan berarti Kalau kami menerima bantuan Dari orang musyrik Kami jadi musyrik Iya Bukan Berarti kami terima bantuan Dari Iran Kami jadi orang musyriah Iya Bukan Kami hanya menerima bantuan Senjatanya It's okay Di mana caranya Betul Kalau ada yang bilang juga Ismail Hania pernah duduk Sama Ayatollah Khomeini gitu Emang Pak Jokowi gak pernah Tarang Pernah Pernah Penteri Agama juga pernah duduk bareng Apakah mereka berani Berani menduh Menduh mereka Yang bagian dari itu Iya Kalau aku silat sih Memang apa ya Selalu akan ada Cara Bagi orang-orang Yang sudah hatinya Berpenyakit Untuk cari masalah Kita itu kan sebenarnya gini ya Kalau aku secara pribadi ya Kita gak usah bilang Islamnya dulu deh Makanya orang bilang Komplikated Komplikated Bagiku itu gak Komplikated sama sekali Simpel Simpel Yahudi Ini tanah orang Orang Prosesina gitu kan Mana sih Kita mulai bicara Misalnya dapak-dapak Sejarah Sejarah Kita gak usah sejarah deh Lihat respon hari ini Lihat Salah satu ciri Pemilik sah tanahnya itu Mereka rela mengormankan Nyawa dan darahnya Untuk Mempertahankan tanah mereka Itu di gajah terjadi kan Mereka gak mau keluar Kami tetap disini Karena ini dari tanah kami Lihat respon Orang Yahudi Tiket Apa namanya Coldplay kan Coldplay kan sold out Sama kayak tiket Pesawat Israel tuh Sondok Kabur ya Jadi mereka tuh Banyak kabur Memenuhi bandara-bandara mereka Keluar Karena mereka tidak memiliki Sense of Billung Ini bukan tanah kami Kami cuma Pemukim gelap Jadi ya Kami tinggalkan saja Kalau sudah aman baru Balik lagi Itu kan jelas Menyederhanakan sekali Simpel Simpel sekali Lihat Respon ini Kita bisa lihat Malah kebenaran itu Seperti kisah Nabi Suleiman ya Ketika ada dua orang Ibu-ibu kan Dipotong aja Ada bayi itu kan Sini saya potong Si ibu yang beneran Malah kan Jangan-jangan Kasih aja Respon itu yang dilihat Oleh Nabi Suleiman Ketika menentukan Yang salah dan yang benar Orang kalau dia benar-benar Punya tanah itu Gak mungkin dia mau hancur-hancurin Itu kan dia kayak Membabi butang Zaitun dibakar Bukan dibakar Diancurin Ada yang dirusak Dicabut Di bulldozer Ya di bulldozer Dari tahun 1960 1967 sampai 2013 Itu 800 ribu Diancurin Jadi itu kan Gak mungkin orang lokal Yang melakukan itu kan Padahal Zaitunnya ratusan tahun Aku Zaitun baru setahun aja Rusak Nangis Apalagi sebanyak itu Dan Pakai nanannya kayak putih kan Mirip kayak Zaitun Dan aku pikir gini Berarti orang-orang yang Tadi menuduh Itu kan gak semudah itu ya Gara-gara dia pernah duduk Atau pernah ngobrol Atau memuji Atau segala macam Bukan berarti dia tuh siah Nah pertanyaannya bukan itu sih Pertanyaannya Sederhana Emang kalau seandainya pun Itu betul Walaupun kita sudah Katakan salah ya Apakah kamu terus Diem terhadap kejadian disana Lantas semua yang dilakukan Hamas jadi salah Atau yang dilakukan Israel jadi kayak Lebih betul Iya Jadi boleh Jadi boleh Kalau gue sih bahasa julidnya Gue akan bilang Dia duduk bareng si A Ya lu duduk bareng sama dia dong Kalau gak mau duduk sama si A Dia kan duduk sama si A Karena lu gak mau duduk sama dia Ya benar Kalau mereka menerima bantuan si A Ya lu bantu dong Dia kan menerima bantuan si A Karena lu gak bantu-bantu dia Jadi kayak simpel Lu jarapannya nyinyir Kalau lu bantu ya bantu Gak usah nyinyir gitu Simpel aja Makanya tadi bahasa dia Daripada ngaku sudah Tapi gak ada bantuan apa-apa Ya Betul Ya ini fakta aja Kalau siapa gitu Itu akan dibalas lagi sama mereka Wow bantuan selalu banyak Miliar-miliaran segala macam Punten mohon maaf Kalau sekedar bantuan duit-duiten doang Ini anak K-pop aja BTS juga bisa BTS berapa miliar kemarin BTS Army kemarin miliaran tuh kesana Tapi kan Itu bukan itu yang harusnya pemimpin lakukan Dan pemimpin itu punya power Harusnya mengirimkan pasukan Dan aku jangannya pemimpin Aku punya power Jangan-jangan pemimpin Jangan-jangan pemimpinnya BTS Aku liat kemarin itu Bener ya katanya yang dikirim Dari negara tetangga Malakain kafan Ya Dua kontainer dong Jadi Sangat perih sekali hati saya itu Inggris Amerika mengirim senjata Gak harap mengirimkan kafan Aku bilang Jian Itu orang belum mati Dan emang kalau udah mati syahid Perlu di kafanin kan Gak langsung dikubur aja kan sebenernya kan Tetap kafanin tapi Dengan seadanya Dengan seadanya Maksudnya ya kan Tidak usah dimandiin lagi Langsung di kafanin Maksudnya Ini bukan Keadaan normal gitu maksudnya Dan kirimnya kain kafan Dua kontainer bro Kurang ngajar sih Itu kalau aku ya Misal punya anak Nanti anaknya bilang Pak kapan mati pak Itu saman Jat banget itu Ya lu bayangin aja Anak lu ngasih hadiah Happy birthday papa Terus isinya adalah kain kafan Terus ada satu yang aku mau tanya lagi Mungkin yang terakhir ya Kita ini kan Sekarang kan stres ya Efek samping Daripada melihat Kondisi-kondisi kan stres Walaupun aku selalu Mengingatkan diriku sendiri Dan mengingatkan orang-orang ya Bahwasannya Berita-berita yang sekarang kita lihat Itu justru adalah Tadi yang Antum bilang Bahwasannya untuk mengaitkan kita Bahwa kita tuh Gak punya apapun selain Allah Bahwasannya kondisi ini Menunjukkan bahwa Kita harus memperarat Hubungan kita dengan Allah Sebagaimana orang-orang sana melakukan Tapi kan tetap ada efek samping ya Kita gak bisa apa-apa stres nih Nah menurut Antum nih Sebagai orang yang sudah tinggal disana 12 tahun Dan kita bener-bener seneng Ketika kita dikasih tau bahwa Orang-orang Gaza tuh Merasa gak sendiri Ketika ada orang Indonesia Walaupun kita jauh banget Daripada mereka Yang kita bisa lakukan cuma begini Nah menurut Antum Apalagi nih yang masih kita tingkatin Sebagai orang Indonesia nih Banyak hal ya Oh banyak Tapi yang paling utama Tiga lah yang paling utama Itu Satu deh Satu Satu kata kuncinya Totalitas Totalitas Jadi kita gak fair selama ini Oke Penjajahan itu kan total banget Menjajah loh Dan negara-negara yang mendukung ini Itu total banget Mendukungnya Kita berkaca deh Kita sudah total belum sih Dukung perjuangan tulis dinah Itu aja Setelah Ukuran totalitas itu kita yang tau Kita yang tau Contoh gini misalnya Saya adalah sebagai seorang Content creator Sudah setotal apa Saya membuat Content-content tentang Palestina Iya Saya sebagai seorang misalnya Engineer Saya sebagai seorang pengusaha Setotal apa Iya Jadi Penyakit kita Indonesia ini Dan negara-negara Arab pada umumnya Dunia negara muslim Itu Kepedulunya itu adalah musliman Saya pernah diundang oleh salah seorang Tenggung saya Benar Namanya Muhammad Abu Sidhu Dia ini Salah satu Pimpinan NGO Lokal terbesar di Gaza Saya diundang ke kantornya Saya diajak ngopi Nah dia curhat Saya Dia bilang Eh Muhammad tau gak Betapa saya ini marah Terhadap dunia muslim Orang muslim Saya bilang ada apa Saya bilang Dia bilang gini Apakah mereka itu harus melihat dulu Orang-orang anak kami terbunuh Rumah-rumah kami hancur Baru mereka mau menoleh ke arah kami Sementara ketika Media-media mainstream Terima memberitakan Mereka tidur Mereka lupa Padahal penjajahan itu Tidak pernah tertidur Penjajahan itu terus Terjadi Kenapa perjuangan membantu kami itu Nunggu Mereka disetir dulu oleh media Sementara kita tau Siapa yang menyetir media kan Zionis Itu masalahnya Kenapa Nah Ini ada kaitan dengan Naik turun semangat kita Kenapa semangat kita ini naik turun Karena kita salah memandang Isu Palestina Dari perspektif yang Tidak sesuai Kita bantu Palestina kan masih Dalam rangka kasihan Ya donasi karena kasihan Iba Makanya hasilnya itu termasuk Yang Yang Kalau saya ngisi kajian-kajian Saya gak pernah Poster saya itu misalnya Siapkan infaktor baik Enggak Saya sangat memegang Erat Prinsipnya Profesor Dr. Abdul Fatal Ketika mengatakan bahwa Pembebasan Palestina ini akan melalui Tiga tahapan Betul Pembebasan fikir Ideologi Edukasi Kedua pembebasan Politik Politik Koordinasi Sesama Ketiga Jihad visabilillah Baru pembebasan Asgari Militer Nanti ketiga ini harus Harus Dibangun Simultan Simultan Tapi Sekalian prioritasnya Pertama edukasi Kedua politik Koordinasi Ketiga baru Militer Nah Yang terjadi hari ini gak seperti itu Mohon maaf Ratusan imam masjid Dari Kepala Stina datang Misalnya di bulan Ramadan Ya Mereka ngisi itu Ngisi kajian-kajian itu kan Ujung-ujung apa kan Donasi ya Ini sebetulnya Secara tidak langsung Kita tuh Memposisikan Merendahkan Isu Palestina Jadi seolah mereka datang ini Untuk kumpulin donasi Kemudian pulang Itu rendah sekali Makanya saya pening anti Saya kalau ngisi kajian Saya gak pernah Ngatakan Donasi lah ke Saya edukasi mereka Saya bangun cara berpikir Yang benar Bagaimana kita memandang Palestina Jangan dari atas Dasar kasihan Kalau kita kasihan Kasihan ini kan Temporary Belasangnya kan Bukan hilang gitu loh Tapi apa Kita kembali kepada Instruksi Dari sang nabi 14 abad yang lalu Emang ada instruksinya Ada Ini yang jarang dipahami Oleh masyarakat Indonesia Jadi ketika Nabi SAW kehilangan Pamannya Abu Talib Sebagai pelindungnya Dari Pembunuhan di Bekah Kemudian kehilangan Istrinya Kan beliau kan Diterbangan ke Al-Aqsa kan Disitu beliau Bertemu dengan Seluruh nabi Rasul Ngobrol disitu Ada KTT Tingkat nabi disitu Curhat-curhatan disitu kan Energi mereka itu Kumpulin Dan diserahkan Tongkat Estafet Ke nabi Nabi SAW Pulang-pulang Nabi SAW kan Menjadi Pribadi yang baru kan Semangat juangan Sangat tinggi Energi Pembahasan Al-Aqsa itu Besar Makanya nabi SAW Sejak turunnya Surat Al-Isra Itu gak pernah Tidur sebelum Baca Surat Al-Isra Kerinduan beliau Untuk Menimbulkan Betul Maqdis Betul Pulang dari Isra Miraj Beliau ini Banyak menimbulkan Hadis tentang Betul Maqdis Betul Motivasi Betul Maqdis Banyak sekali itu keluar kan Sampai Ketika di Madinah Awal hijrah itu Isu Yang trending itu Betul Maqdis Bener Itu yang trending itu Di kalangan para sahabat Sampai suatu hari Sebuah kajian Ada seorang budak Namanya Memunah Ini seorang Habisaya Nabi SAW Budak Nabi SAW Perempuan Karena dia selalu Di Masukin Referensi Referensinya Betul Maqdis Capek dia Angkat tangannya Nabi Allah Seorang budak loh Artinya Bukan hanya Pembicaraan orang-orang besar Orang budak Pembicara Betul Maqdis Yang saat itu Sedang menjadi Trending topik Di dunia Diperbutuhan oleh Orang Mawi dan Versi Tapi Nabi Berusaha menenamkan itu Sampai Ke level orang budak Nah makanya Memunah ini berkata Rasulullah Kami harus ngapain Rasulullah Berikan kami Fatwa Instruksi Apa kata Nabi Nabi sebelum Memberikan instruksi Beliau Edukasi dulu Sama kan Dengan polanya Dokter Nggak langsung jawab Edukasi dulu Betul Maqdis itu Palestina itu adalah Padang Masyar Tempat seluruh Umat manusia itu Akan dikumpulkan Tempat mencar Dan tempat kembali Iya betul Itu Baru keluar fatwanya Itu Kata Nabi Datang kalian semua Ke Betul Maqdis Solat disitu Memang Kalau redaksinya Itu langsung Solat lah disana Tapi disini ada Perintah yang Sebetulnya Ambigu Gimana para sahabat Suruh datang dan solat Saat itu Di Bayatul Maqdis itu Sedang dikuasai oleh Romawi Bener Nggak bisa Makanya para ulama Mengatakan Disini ada puzzle Yang disembunyikan Apa itu Kata Nabi Datang kesana Bebaskan itu Bayatul Maqdis Solatkan disana Kadang barangkannya Solat di Bayatul Maqdis Pahlanya seribu Kalau solat di Masjid biasa Sudah Kalian datang semua kesana Kalian mau Datang kesana Bebaskan itu Pasukan Romawi Yang lagi kuat-kuatnya Solat dari sana Apa kata Ya Rasulullah Kami belum mampir Bagaimana Kami masih lemah Tidak ada Persejataan Tidak ada pasukan Apalagi cewek Budak lagi Ini nggak logis Perintah Anda itu Nabi itu kan Perintah Pancingan Nabi tahu Pasti tidak Karena seperti ini Nabi sudah menyiapkan Jawabannya Kata Nabi Kata Nabi Kata Nabi Kalau kalian belum mampu Belum sanggup Bukan berarti kalian Nggak berjuang Cara aja Cara lainnya Kata Nabi Falyuhdi Falyuhdi ini Asa katanya Ahda yuhdi ihdaan Hadiah Kirimkanlah hadiah Ke Bayatul Maqdis Barang siapa Kirimkan hadiah Ke Bayatul Maqdis Maka ada Solat di atas Solat di Bayatul Maqdis Selesai sampai sini Bum selesai Nabi kita menggunakan Istilah hadiah Ini gak Asmun Gak asal bunyi Ini pemilihan kata Yang luar biasa Cerdas Kenapa Nabi tidak Menggunakan Kirimlah sedekah Sedekah bahasa apa Bahasa Arab Kenapa Nabi tidak mengatakan Falyata sadak Atau Falyata barak Itu berdonasi Nabi menggunakan Istilah hadiah ini Ada makna disitu Yang tersembunyi Maksudnya Beda antara sedekah Dan hadiah itu Sedekah ini adalah Pemberian yang identik Dari orang kaya Orang miskin Sedekah kan Allah pengendara mobil Kepada tukang parkir Sedekah Dan yang nerima Harus yang memang Lebih lemah Lebih lemah Lebih miskin Sedekah Tapi Nabi tidak Hadiah Hadiah ini apa sih Hadiah ini dalam Bahasa Arab artinya Pemberian seseorang Kepada orang yang Ia cintai Yang ia hormati Dari yang mencintai Maksudnya apa Ini pesan Wahai umatku Jangan sekali-kali Kalian memandang Orang Palestina Sebagai orang-orang miskin Yang meminta-minta Uang kalian Jangan kalian Perlakukan orang Palestina Sebagai orang-orang Yang lemah Yang membutuhkan Materi kalian Jangan Jadi Warga Palestina Tidak butuh Sedekah kalian Tapi pandanglah mereka Al-Mahbub Anggaplah mereka Perlakukan mereka Sebagai orang-orang Yang kalian cintai Yang kalian muliakan Yang kalian sayangi Jadi kalau kalian Mau ngasih bantuan Itu Bentuknya hadiah Bukan sedekah Jadi Mereka tuh orang-orang mulia Yang harus kalian muliakan Dengan hadiah-hadiah kalian Ini yang disipami Makanya saya katakan Kalau mau kita bantu Palestina Bantu Jangan atas dasar Rasa iba atau kasihan Bantu mereka Atas dasar cinta Dan itu kepentingan kita Bukan kepentingan dia Karena orang yang mencintai Ketika memberikan hadiah Pada yang dicintai Itu kepentingan dia Dia yang membutuhkan Membutuhkan cintanya Membutuhkan pengorbanannya Perhatian Nah itu Jadi Beda antara sedekah Dan hadiah Itu dari segi definisi Apa bedanya Yang lainnya Nilainya Sama gak sedekah Sama hadiah Nilainya beda Sedekah itu biasanya Kita punya uang sejuta nih Paling yang sedekah 50 ribu 20 ribu kan Baju bekas Itu sedekah kan Hadiah ini sesuatu yang bernilai Yang berat untuk kita lepaskan Makanya saya kemarin ngisi di medan sama uas Itu yang Masya Allah Cincin Itu namanya hadiah Seperti itu Jadi niatnya hadiah Nilainya pun hadiah Nah maka Dengan demikian Kita bisa mendapatkan Pahala sholat di Baitul Maqdis Dengan meninimkan Hadiah-hadiah ini Sekali lagi Kalau motivasinya azar cinta Itu gak akan naik turun Itu akan seterus Konsisten Stabil Dan cinta itu datang Karena sudah berilmu Itu dia Kalau belum berilmu Orang kan gak mungkin cinta Karena dia udah kenal Kan tidak kenal Maka tidak sayang Nah terus bagaimana Kalau kita mau memberikan hadiah Atas dasar sayang Atau cinta Kalau kita gak pernah mempelajari Makanya Pembebasan terhadap Kepala itu Lebih penting Untuk dilakukan pada sana Di Indonesia Totalitas Jangan sampai Semua yang sudah terjadi Hanya di angin lalu Aku juga Mengalami ini Beberapa tahun lalu Kayak mungkin Yang mengalami di sana Suatu hari aku puasa Sunnah lah Sama teman-teman Kita lagi di cafe Mau rapat Waktu itu Tiba-tiba Tayangin TV di cafe Itu adalah Konflik waktu itu Di Palestina Di Gaza Terus Itu menjadi gak menarik Semua makanan Tapi aku Bahkan aku lupa Tahun berapa Itu artinya Aku menyesali banget Bahwa tiap tahun Aku kayak gitu Aku lupa lagi Nanti ada penyerangan lagi Aku ingat lagi Per 7 Oktober kemarin Aku save semua video Di satu Playlist Aku berazam Kalau aku lupa Aku akan Lonton lagi Aku akan Lonton lagi 2024 Gak boleh Gak boleh Sama lagi Jadi bukan hanya Israel yang Gak akan sama ya Insya Allah kita pun Juga gak akan sama Insya Allah Itu yang kita harapkan Dan itu Itu pesan yang ingin Sampaikan oleh para pejuang Saya tadi Ngisi di Satu dua Saya katakan kepada mereka Jutaan warga masa itu Kita kemari Kita lakukan aksi Berjilid-jilid Itu bukan untuk Meratapi Pendidikan Oral Gaza Bukan untuk Menangisi mereka Kita datang kesini Untuk memberikan Penghormatan Setinggi-tinggi Kepada Oral Gaza Dan kita nangisin diri sendiri Sebelumnya Kita Kita ingin datang Memberikan penghargaan Karena mereka telah Membangunkan kita Dan selamanya kita Terbahan Kita lupa Kita sedang dibangkitkan lagi Dengan Pengorbanan Anak-anak mereka Keluarga mereka Rumah mereka hancur Untuk membangunkan kita Jadi kalau kita habis ini Lupa lagi Sia-sia pengorbanan mereka Betul Benar Benar Anto mau balik lagi ke sana Itu bukan opsi Saya orang sana Saya keluarga saya disana Saya selalu katakan Raga saya di Indonesia Tapi jiwa Hati Pikiran saya Sampai detik ini Masih di Gaza Belum meninggalkan Gaza Insya Allah Stat titip salam Buat warga warga Gaza Ya itu banyak Yang DM saya Semoga tayangan ini Memperjelas ya Bahwa Banyak yang Benar-benar Mencintai Gaza Mencintai warga Palestina Insya Allah Hanya saja Dan juga pejuang-pejuangnya Betul Hanya saja Yang betul kami itu Betul-betul seperti Tidak tahu harus mau ngapain Maka semoga Ini menjadi ilmu ya Buat kita Ayo kita Jangan jadi sama lagi Ini udah terjadi Kita harus Ngaji Benar-benar belajar Soal Seluruh hal yang terkait Dengan pembahasan Alokso Kemudian Yang punya Harta ya berdonasi Benar-benar Benar-benar karena kecintaan Tadi memberi hadiah Apapun yang bisa Dan semoga Pada akhirnya Nanti para pembimpen-pembimpen Tergerak hatinya Untuk melakukan sesuai Dengan apa yang harusnya Mereka lakukan Amin Menjadikan Titik keberkahan dunia Itu di Palestina Karena Palestina Allah desain Menjadi Tempat yang bisa Menyatukan seluruh umat Islam Barometer Barometernya Kita umat Islam ini Banyak terpecah Di berbagai hal Tapi ketika Bicara Palestina Kalau masih ada yang terpecah Masih ada yang tidak rapat Itu benar-benar ya Itu sudah Keterlaluan Dipertanyakan Keislamannya Benar banget Sekali lagi Barometer Ketika Ketika dikatakan Bahwa Palestina Jantung dunia Itu barometer Ketika dunia ini Stabil Ketika Palestina Stabil Dunia stabil Anda boleh ribut Dalam hal apapun Tapi kalau Seandainya problematika Baitul Magdis Itu gak bisa Menyatukan Anda Mau apalagi Apalagi yang bisa Menyatukan Sekarang kapan lagi Dan terakhir Ada yang bertanya gini Kita gak fokus Kemana nih Uyghur konflik India Konflik Saya selalu katakan Bahwa Fokus di Palestina Karena kalau Palestina terbebas Itu otomatis Semua itu akan Ikut Stabil Jantungnya disitu Makanya Yahudi itu berusaha Untuk memecah Fokus kita Konflik sana Konflik sini Itu Yahudi semua Agar kita gak fokus Maka dari sekarang Kita fokus Palestina itu aja fokus Insya Allah itu akan menjadi Sumber keberkahan Untuk kita semua Indonesia pun Gak akan pernah stabil Selama Palestina masih dijajah Itu intinya Kalau Palestina Amerika Indonesia insya Allah akan stabil Amin Dan insya Allah Sampaiin ke sana Bahwa insya Allah Indonesia gak akan pernah Ninggalin orang-orang Yang ada di Palestina Dan kita semua itu Juga mengharapkan Bahwasannya Apapun yang Karena Ketika kita belajar Kita tahu persis Bahwasannya memang Mereka gak akan mungkin Bebas kecuali Kalau dari luar Dan kita Bener-bener Merasa bersyukur Kita punya pejuang-pejuang Seperti yang ada di Gaza Dan segala macam Karena Kita pun juga Agak sulit Untuk menjelaskan Kalau mereka Gak mencontohkan Jadi Sampaiin kepada Pejuang-pejuang di Gaza Insya Allah Insya Allah Baik teman-teman Itu mungkin Yang bisa kita hadirkan hari ini Keberkahan sekali Kita bisa dihadirkan Alhamdulillah Ustaz kesini Semoga Podcast kali ini Menjawab semua pertanyaan Berarti kalian ya Tentang bagaimana kita Memperjuangkan Baytul Baklist Terima kasih semuanya Sampai jumpa lagi di Podcast selanjutnya Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax